Intro Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja Di Jepang, tempat kerja kami berada saat ini lagi sibuk-sibuknya Dan di tengah kesibukan itu, kami selalu teringat dengan para nakama yang akhir-akhir ini banyak berkomentar hal-hal menarik Di kolom komentar seputar pembahasan yang kami bawakan Entah itu komentar positif ataupun negatif Di beberapa waktu ke depan, mungkin kami akan bawakan konten bahas-baca komentar Jadi, mari kita serukan kembali channel Diskus OP dengan berbagai macam diskusi menarik Dan kali ini, hal yang ingin kami bicarakan mengenai One Piece adalah mengenai Kamusari Teknik yang dimiliki oleh Sang Raja Bajak Laut Goldie Roger Dan kaitannya dengan teknik Luffy berikutnya Baiklah, tanpa basa-basi lagi Langsung saja, mari kita mulai Goro Sei dan Masalah Regenerasinya Di Arc Egghead ini, kita semua tentunya tidak menyangka Bahwa Ei Chiroda akan menurunkan karakter paling misterius dalam dunia One Piece Yakni para Goro Sei Dan tidak ada yang menyangka pula bahwa Ei Chiroda menunjukkan kemampuan buah setan dari para Goro Sei ini Sepertinya, kita adalah manusia-manusia yang cukup beruntung Karena bisa hidup dan mengetahui bagaimana Goro Sei bertarung Bisa kita lihat bahwa para Goro Sei ini diberikan kemampuan iblis yang begitu mengerikan Dengan daya serang dari masing-masing Goro Sei yang bisa menghilangkan nyawa kapan saja Dan salah satu penyebab paling sulitnya mengalahkan para Goro Sei adalah regenerasi yang mereka miliki Mulai dari pada One Piece chapter 1094 Dimana Goro Sei, Saturn ditusuk oleh Bunny menggunakan pedang Dan di chapter selanjutnya, kita benar-benar diperlihatkan Bahwa luka dari tubuhnya itu meregenerasi Si Frankie juga sampai terkejut melihat hal ini terjadi Selanjutnya, pada chapter 1104 Saat bapak Kuma marah besar pada Saturn karena udah nangisin anaknya Diperlihatkan bahwa Kuma menghantam sekuat tenaga Menghempaskan seluruh amarah dan dendamnya ke arah wajah pak tua itu Saturn benar-benar dibuat babak belur Diperlihatkan bahwa tangannya juga ikut compang camping Wajah berantakan Dan lagi-lagi, kita diperlihatkan secara jelas oleh Eiichiro Oda Mengenai regenerasi yang Saturn miliki Disini, si Sanji juga sampai berkomentar Bahwa Apa tubuhnya beregenerasi? Di chapter 1110 Ini adalah kasus paling mengerikan Dimana Goro Sei Jupiter dengan cacing besar alaskanya Mencoba memakan Luvi hidup-hidup Namun, Brogy dan Dori datang untuk membantu menebas kepala Dari Guru Sei Jupiter Dan di chapter 1111 Kita melihat Bahwa cacing besar alaskanya itu masih hidup dan berkeliaran mengejar Luvi Bahkan disini kita diberi komentar yang sangat menarik Disana Luvi berkata Tak bisa mati Lalu dua raksasa itu dengan riang gembira berkata Kalau begitu, ayo lari Serius, mereka benar-benar abadi Aku belum pernah mendengar ras atau kemampuan yang bisa melakukan itu Disini Luvi juga berkata Entahlah Tapi walau apapun yang kulakukan Mereka terus saja kembali Yap, ini benar-benar menarik Bagaimana Oda menekankan kepada kita Bahwa kemampuan paling hebat dari Goro Sei Ada di kemampuan regenerasinya Yang sangat menampakkan Bahwa mereka hampir terlihat seperti abadi Atau bahkan mungkin memang abadi Ditambah lagi Monkey di Luvi sampai di detik ini belum bisa melukai Goro Seiwar Kyuri Meskipun Luvi sudah mencoba untuk menghantamnya berkali-kali Tapi yang sakit malah tangan Luvi disini Nah, apabila nakama sadar Oda senang merangkai sebuah step lanjutan dari apa yang harus dihadapi oleh kelompok kru topi jerami Sama seperti saat berhadapan dengan Kaido dulu Dimana Kaido memiliki tubuh yang keras yang sangat sulit untuk dilukai Ataupun Big Mom juga yang mana Tubuhnya itu sangat-sangat keras Sampai-sampai misil atau roket juga tidak mempan terhadapnya Jadi Masalah utama yang Oda siapkan sekarang adalah Bagaimana kemampuan regenerasi yang dimiliki oleh para Goro Sei ini Cepat atau lambat kru topi jerami harus bisa menyelesaikan permasalahan ini Karena apabila tidak Pertarungan sebenarnya saat nanti melawan pemerintah dunia tidak akan bisa dimenangkan The Next Ability of Monkey di Luvi Apabila kita melihat bagaimana konsep dari manga shonen Entah itu Naruto, Dragon Ball, Bleach, Boku no Hero Manga shonen manapun Kita akan selalu diperlihatkan Bahwa sang karakter utama akan mencerminkan karakter hebat yang sudah muncul di masa lalu Seperti saat Naruto pertama kali dalam Sagi Mode Dimana Tsunade melihat punggung Naruto seraya seperti melihat Jiraya dan orang yang ia sukai dulu Ataupun Naruto dalam Mode Kuramanya yang mana Kakashi melihat seperti gurunya Yakni Minato Dan begitu pun dengan One Piece Meski tidak segamblang itu Tapi One Piece juga punya karakter hebat yang sudah melampaui segalanya Sesederhana dalam Ark Wano Kuni Luvi berhasil menguasai Busho Shokuhaki tingkat lanjut Yang tentunya dimiliki oleh Sang Raja Kegelapan Relic Ataupun mengenai kilatan Haki Raja Haki Raja yang menyelimuti serangan yang mirip seperti adu serangan Roger dan Shirohige Yang di masa sekarang ditunjukkan saat Luvi beradu bentrok dengan Kaido Nah, sebagai karakter utama Perlahan namun pasti akan berada di level kekuatan bajak laut Roger Terutama dalam segi Haki Nah, selanjutnya siapa sih karakter yang bisa punya kemampuan mirip dengan Roger Ya, siapa lagi kalau bukan Aka Gamino Sanks Bajak laut yang masih aktif yang sangat dominan dengan Haki-nya Sang Jabrik Merah Sanks Dan Oda menunjukkan kemampuan Sanks mirip dengan Roger Dengan gaya yang terang-terangan Dimana Roger dulu pernah menggunakan serangan yang bernama Kamusari Untuk mengempaskan Oden Sebuah serangan yang Oden sendiri tidak menyangka Bahwa ia akan dengan mudah dihempaskan begitu saja Ya, bayangin Seorang Oden bos Dan di chapter-chapter sekarang Kita melihat teknik yang sama digunakan oleh orang lain Tapi memiliki dampak yang sama luar biasa hebat Yakni oleh Aka Gamino Sanks Sanks menggunakan teknik itu Ya, dia menggunakan teknik Kamusari Dan yang terjadi Bajak laut Kit porak-poranda dengan satu kali serangan Kit sendiri terluka parah Dan sisa dari bajak lautnya memohon ampun pada Yonko Bajak Laut Sanks Mungkin yang kamu pikir Kamusari adalah teknik yang hanya berkaitan dengan penggunaan pedang Bagi kami, sepertinya tidak akan seperti itu Ini adalah teknik lanjutan yang sepertinya akan menjadi acuan untuk Luvi lebih berkembang dari yang sekarang Teknik Kamusari Berbagai macam hal yang berkaitan dengan teknik ini adalah serangan tingkat lanjut yang mengakibatkan kerusakan tak terduga Roger sendiri mampu bersaing serangan dengan pengguna Gura-Gura Nomi dengan kemampuannya Bayangkan Gura-Gura Nomi Tuh si Shirohige gebrak meja aga sengaja juga Rumah tetangga bakal hancur Dan kita sudah melihat dampaknya serangan menggunakan Kamusari yang digunakan oleh Sanks ataupun Roger Sehingga hal yang ingin kami katakan adalah Dengan dunia One Piece yang saat ini menjadi jauh lebih kacau dari sebelumnya Dimana kru topi jerami dihadapkan dengan makhluk yang abadi Tentunya kita perlu disuguhkan sebuah serangan yang bisa membuat makhluk-makhluk abadi dengan kemampuan seperti itu Menjadi kesulitan dalam regenerasi Dimana lain ada karakter Madara yang mana ia berhasil memiliki kemampuan regenerasi Sang Mighty Guy sampai menggunakan teknik gerbang ke delapan Membuat babak belur Madara Tapi akhirnya Madara bisa sehat walafiat kembali dengan regenerasinya Lalu baru setelah Naruto ataupun Sasuke diberkahi kemampuan oleh Rikudo Senin Setiap serangan dari kedua karakter ini Berhasil memperlambat dan membuat Madara sedikit kesulitan meregenerasi Dan kami pikir dalam mengawal Piece teknik selanjutnya yang mungkin akan Luffy kuasai Adalah teknik Kamusari yang dikuasai oleh Roger ataupun Sanks Dan izinkan kami memperjelas sekali lagi apabila ada yang bertanya Tapi kan Min Kamusari itu tebasan Sedangkan Luffy itu tidak menggunakan pedang Yah, yang kami tekankan disini bukanlah serangan tebasannya Melainkan unsur-unsur poin serangan yang menyelebuti teknik Kamusari itu Jika Luffy bisa pelajari dan menguasai teknik itu Serangan-serangan pukulan Luffy akan jauh lebih berdampak ketimbang yang sekarang Dan mungkin itu bisa membuat para Gorosei abadi ini merasakan luka dan kesulitan bergenerasi Dan bahkan mungkin dengan begitu Luffy juga bisa memberikan serangan yang berdampak pada Gorosei War Curie Untuk kapan dan dimana Luffy mempelajari teknik tersebut Sepertinya bukan di Ark Egghead ini ya Mungkin baru Luffy pelajari saat pertemuannya dengan karakter yang bernama Akagami Nossangs Karena hanya dialah satu-satunya orang yang masih aktif sebagai bajak laut Dan menguasai teknik serangan tersebut Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya Apakah teknik Kamusari adalah teknik yang akan Luffy kuasai berikutnya Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah Jadi Kami diskus OP dan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton!